Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan selamat beraktifitas ya sebenarnya sudah siang saya akan update stok Jomba Garut untuk pembibitan ya pembibitan ini grade super ya super berarti bisa dibilang grade yang besar ya sebenarnya kalau dari betina itu tidak ada kategori kelas ya kategori kelas A atau B atau C gitu kan bisa mungkin dikategorikan grade A B atau C A berarti koleksi B bisa koleksi bisa pedaging C itu khusus pedaging berarti gitu ya jadi grade ABC nya itu disitu poinnya tapi kalau misalkan dari segi bobot itu ada cuma besar sedang kecil ya jadi kalau misalkan dibilang ini grade A betinanya itu sebenarnya tidak ada patokan ya ya dasarnya itu tidak dari dari segi kontesnya itu tidak ada soalnya kenapa di dunia kontes bibit itu atau betina itu indukan adanya cuma satu ratu bibit ya ratu bibit itu doang jadi tidak ada kelasnya kelas A B atau C enggak ada makanya agak bingung ya mungkin bisa dikategorikan besar sedang kecil nah ini kita akan update di lomba indukan atau bibit yang besar ya ada yang bobotnya sekitar 55 kg ya 55 kg sebenarnya sih saya sih naksinya 60 ya cuma ini takutnya kurang jadi saya bilang di 55 kg aja ya Nah kalau yang itu tidak saya review ada di dalam ya ini mungkin ada sekitar dibobot 40-an ya 40-45 kg ya Nah ini dia bibitnya nih tuh nah ini nah ini tinggi ya tinggi panjang ya ini baru beranak sekali ini baru beranak sekali ya berarti tuh naluri dan bangarut dari betina aja seperti ini ya seperti ini jadi bukan dia takut malah gini tuh campurin kalau mau nubruk-nubruk betinnya ya jadi kalau nalurinya seperti ini dari indukannya juga ya Nah ini tuh di harga sekitar 3,5-an kalau ngerut ya 3,5-an nah ini seperti ini 1 2 2 2 3 4 5 ya kalau ini di 3 juta nih ya ini Hai ini 3 juta ya Hai kalau ada pertanyaan Kang kok kurus Nah menarik nih saya pribadi untuk bibit yang udah saya eh jalani ya udah saya jalani saya lebih suka di bibitnya itu yang sedang ya tidak begitu gemuk ya karena apa lebih signifikan terlihat ketika dia masa-masa dirahi masa-masa ngidam gitu kan tapi kalau misalkan yang kuah seperti itu memprediksinya tuh kita terkadang sulit Nah seperti ini ini hamil atau tidak akan seperti ini terkadang nggak kelihatan tahu-tahu susunya turun aja gitu mohon maaf Toto ambilnya turun aja nah seperti ini ini dedara sih ya ini dedara nah ini pun dedara karena dedara nih ini segera gini masih dedara nih ya makanya kalau misalkan ada yang nanya Kang dedaraan berapa jadi darahnya macam-macam ya kalau yang seperti ini ya di 3,5 ngerutnya gitu kan sama indukan sekali beranak tuh nah ini dia nih 12345 ya 3,5 an oke jadi kalau dipaketin breeding ya paket breeding sama pejantan keras A juga sekitar 27 jutaan dapat 6 ekor 5 ekor betina 1 ekor jantan oke jantannya grade A juga ya grade A nanti kita review oke dan ini usianya usianya kalau yang ini kurang lebih satu tahun ya satu tahun sampai dua tahunan lah ya jadi bohong kalau misalkan ini usianya masih oh puluh bulan 8 bulan ya ini satu tahun lebih ya satu tahun sampai dua tahunan kita lihat pejantannya mana nih yang paket 27 juta dapat 6 ekor yuk kalau kemarin mungkin di video sebelumnya ada paket piring yang 13 juta dapat 11 ekor nah kalau sekarang 27 juta dapat 6 ekor Oke nah pejantannya milih satu ya dua ya nih bobot-bobot sekitar 90-an ya 90 bisa lebih bangun 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 nah nggak usah bangun Nip maksudnya memang waktunya istirahat ya jam-jam segini nah bangun tuh Alhamdulillah Wow Wow panjang ya tinggi ya tuh nih dibobot-bobot sekitar 90-an program up ya saya tidak mau katakan 100 karena memang Oh takutnya kurang hitungan ya antara 212 milih ya oke yuk dan ada juga eh ini yang betina yang cukup worth it ya murah ini di tujuh ekor 1 2 3 4 5 6 7 7 ekor di 14 juta nego Oke 1 2 3 4 5 6 7 Oke ini dedaraan Nah kalau ini baru dedaraan juga dedaraan yang biasa Nah jadi ada dedara juga yang di sekitar 2 jutaan ya Oke dan ini alhamdulillah sebagian udah ditandain ya tinggal kita kirim-kirim aja kita kirim-kirim aja tuh dan masih ada stoknya ya masih ada stoknya Oke ini untuk konten kali ini saya cukupkan sekian mudah-mudahan bermanfaat silahkan bagi membutuhkan alamat saya alamat saya di Cibudukta post Cewi Bogor Instagram bibirintikpam tiktok bibirintikpam silahkan hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di layar kaca anda ya atau di layar handphone anda mudah-mudahan konten ini bermanfaat khususnya bagi para pemula umumnya bagi kita semua atau bagi yang mau menambah populasi oke silahkan tidak datang langsung bagi menurutnya silahkan tinggal klik di Google Map bibirintikpam Oke akhir kata jangan pernah ragu untuk mencoba wujudkan mimpi kita oleh kita sendiri karena orang lain tidak akan bisa mewujudkan mimpi kita Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh